Ah, kenyang. Eh, ada sahabat ceria. Hai, sahabat ceria. Maaf ya, sahabat ceria. Barusan Kak Sabrina sedang membereskan tempat makan Kak Sabrina. Karena seperti biasa, sahabat ceria. Kak Sabrina jika lo ingin berpergian kemana saja, selalu membawa tempat makan sendiri. Bukan hanya karena kebersihannya, melainkan membawa tempat makan sendiri dapat menghindari bumi kita dari sampah yang menumpuk. Ah ya, sahabat ceria. Kalian tahu tidak, hari ini hari apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, sahabat ceria. Hari ini bertepatan dengan hari bumi. Oleh karena itulah, Kak Sabrina sudah menyiapkan sebuah cerita yang spesial untuk Kak Sabrina bacakan hari ini sesuai dengan tema kali ini. Jodoh cerita yang akan kita baca bersama hari ini adalah Teng-teneng, kalahkan si monster sampah. Buku ini ditulis oleh Soo Jin Kim dan Sebin Kim. Buku ini diilustrasikan oleh Soo Jin Kim dan dapat kalian baca di aplikasi Let's Read. Wah, sahabat ceria, monster sampah. Aduh, kalau sampah semakin banyak dan bumi kita semakin dikuasai oleh monster sampah, wah, pasti lingkungan akan menjadi kotor dan tercemar. Iya kan, sahabat ceria? Kalau begitu, kita langsung saja yuk simak cerita dari teman baru kita hari ini. Apa yang dia lakukan untuk melawan monster sampah? Darah, waktunya sarapan. Darah segera terbangun begitu mendengar suara kedua orang tuanya. Wah, pagi hari sudah tiba, sahabat ceria. Ini dia teman baru kita, si garis cantik yang bernama Darah. Hai, Darah. Saat Darah sedang melahap sarapannya, ia mendengar suara lain yang bukan suara ayah maupun ibunya. Halo Darah, ucap suara tersebut. Itu siapa ya? Aku di sebelah sini. Sebuah tong sampah di pojok dapur melambai kepada Darah. Aku lapar sekali. Aku sudah melakukan perjalanan jauh dan belum makan apa-apa. Maukah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan? Darah tidak tahu makanan apa yang harus diberikan untuk sebuah tong sampah. Ia lalu mencoba memberikan sedikit sarapannya kepada tong sampah tersebut. Namun, tong sampah itu mendorong makanan tersebut untuk menjauh. Ah, aku tidak suka makanan yang masih segar Darah. Begitu ya, coba kuambilkan barang-barang lain. Darah berlari ke kamarnya lalu keluar membawa banyak pakaian dan mainan baru. Akan tetapi, sahabat ceria, tong sampah itu tidak mau membuka mulutnya. Bah, aku juga tidak suka barang baru. Kemudian, orang tua Darah datang dan memasukkan sekantong sampah ke dalam mulut si tong sampah. Kantong sampah itu penuh dengan makanan sisa, pembungkus cemilan, serta pakaian bekas darah yang sudah kekecilan. Tong sampah itu dengan segera menelan semuanya. Wah, sahabat ceria, ternyata ini makanan yang ditunggu-tunggu oleh tong sampah. Jadi, bukan makanan yang segar ataupun barang yang baru, Melainkan sampah yang berisi makanan sisa, pembungkus cemilan, dan pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai lagi. Terima kasih, ucap si tong sampah. Sekarang, aku sudah kenyang dan bertenaga. Aku sudah siap beraktifitas lagi. Namanya siapa? Tanya Darah kepada tong sampah. Dari mana kamu berasal? Hai, nama ku Tom-Tom. Aku berasal dari sebuah pulau di seberang lautan. Aku sedang mencari bala bantuan. Pulau itu merupakan tempat yang tenang dan damai. Di sana ada sebuah istana yang indah. Para tong sampah selalu menjaga kebersihan pulau dengan memakan semua sampah yang terdampar di tepi pantai. Awalnya, di sana-sini hanya ada sedikit sampah yang dibuang secara sembarangan. Sampah-sampah itu pada akhirnya akan sampai di laut. Tiap malam setelah lelah bekerja seharian, kami para tong sampah akan berbaring sambil menikmati keindahan pulau kami. Tetapi, belakangan ini ada banyak sekali sampah yang dibuang ke lautan. Akibatnya pulau kami dipenuhi oleh sampah. Kami tidak sanggup memakan semuanya. Tumpukan sampah di pulau kami awalnya hanya seukuran anak anjing. Lalu tumpukan itu bertambah hingga sebesar singa. Lalu hingga sebesar jerapah. Wah, sekarang tumpukan sampahnya sudah sampai sebesar dinosaurus. Wah, sampah ceria. Ternyata sampah-sampah yang dibuang ke lautan tersebut semakin hari semakin banyak dan semakin menumpuk. Tumpukan sampah itu perlahan-lahan berubah menjadi monster sampah yang mengerikan. Monster itu menguasai pulau kami dan mendatangkan lebih banyak halal menjijikan. Tak lama setelah itu, orang-orang di pulau jadi sakit akibat kuman yang ada di dalam sampah. Bahkan tumbuhan dan hewan di sana juga ikut sakit karenanya. Karena itulah aku memutuskan untuk mencari bantuan. Sejak saat itu, aku sudah berpergian kemana-mana untuk menemukan orang yang bisa menyelamatkan pulau kami. Dara membayangkan hewan dan tumbuhan yang sakit di sana. Ia merasa harus segera melakukan sesuatu. Aku akan membantumu, Tom-Tom. Seru, Dara. Hmm, apa yang bisa kulakukan? Sahabat ceria, Dara yang mendengar cerita dari Tom-Tom mengenai pulaunya yang kini tercemar oleh sampah dan sudah menjadi monster sampah, Dara pun berinisiatif untuk menolong Tom-Tom. Hmm, tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Dara dan juga Tom-Tom untuk mengusir monster sampah yang ada di pulau sana? Hmm, apa yang bisa dilakukan oleh Dara dan juga Tom-Tom untuk mencari bantuan. Dahulu pulau itu indah, sekarang ada monster sampah. Dara ingin membantu Tom-Tom menyelamatkan pulau itu. Kita bisa mulai dengan mengumpulkan sampah di sekolahmu agar sampah itu tidak berakhir di lautan. Tom-Tom menyarankan kepada Dara. Dara dan teman-temannya segera mengumpulkan banyak sekali kantong sampah dan memberikannya kepada Tom-Tom. Tak lama, sekolah Dara pun jadi bersih dan indah. Anjing-anjing di daerah sekitar sekolah juga merasakan perubahannya dan terlihat lebih gembira. Dara lalu mengajak lebih banyak temannya untuk membantu. Berkat ajakan Dara dan Tom-Tom, orang-orang di seluruh kota pun ikut berbersih. Dara dan tim kebersihan pun pindah dari sekolah menuju ke pantai. Setiap kantong sampah yang dimakannya membuat Tom-Tom jadi semakin kuat. Ia merasa yakin kalau pulaunya bisa diselamatkan. Setelah pantai bersih, tidak ada lagi sampah yang masuk ke dalam laut. Lautan pun jadi bersih. Para paus dan lumba-lumba melompat ke girangan di dalam air. Tom-Tom merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saatnya bagi Tom-Tom untuk mengalahkan si monster sampah. Dengan bantuan teman-teman baru mereka, Tom-Tom dan Dara menyeberangi lautan menuju pulau tempat tinggal Tom-Tom. Wah sekarang Tom-Tom sudah merasa semakin kuat sabat ceria. Ini berarti ia sudah siap untuk menuju ke pulau tempat ia tinggal untuk melawan monster sampah. Dari kejauhan mereka dapat melihat monster sampah sedang menghancurkan pulau yang indah itu. Tom-Tom dan teman-temannya menghirup nafas dalam-dalam lalu menghembuskan udara yang bersih dan segar ke arah monster sampah. Mereka terus menghembuskan udara sekuat dan selama mungkin. Segera saja monster sampah itu mulai mengecil. Ia menyusut hingga seukuran jerapah lalu hingga seukuran singa. Akhirnya monster sampah jadi sebesar anak anjing saja. Ketika si monster sampah akhirnya menyusut hingga sekecil biji kacang, Tom-Tom segera menelangnya bulat-bulat. Darah dan Tom-Tom bersorak senang setelah berhasil melenyapkan si monster sampah. Pulau Tom-Tom sekarang menjadi indah lagi. Pulau Tom-Tom sekarang menjadi damai lagi. Begitu pula dengan sekolah Darah. Pantai dan lautan juga kembali bersih. Seluruh dunia menjadi lebih indah berkat usaha Darah dan Tom-Tom. Darah waktunya sarapan. Darah segera terbangun begitu mendengar suara kedua orang tuanya. Dia sudah tidak sabar untuk memulai hari yang luar biasa. Darah menikmati sarapan yang menyehatkan. Sedangkan teman barunya Tom-Tom asik melahap sekantong sampah yang lezat. Wah sahabat ceria syukurlah usaha dari Tom-Tom dan Darah berbuah manis. Kini monster sampah tersebut sudah lenyap dari pulau tempat tinggalnya Tom-Tom. Asik! Nah sahabat ceria dari cerita kita hari ini. Kita mendapatkan pelajaran baru. Bahwasannya kita harus selalu menyayangi dan merawat bumi kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan membuang sampah sembarangan. Karena kalau tidak sampah akan semakin banyak dan mengotori serta mencemari bumi kita. Sahabat ceria, Kak Sabrina sudah selesai nih membaca cerita tentang Darah dan juga Tom-Tom. Sahabat ceria di rumah, Kak Sabrina tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan sahabat ceria di rumah. Yuk kita harus rajin-rajin membaca buku. Minimal 15 menit setiap hari. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke? Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria, sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Darah mengajak semua orang Membersihkan lingkungan mereka Agar sampah-sampah itu Tidak dibuang ke laut Terima kasih telah menonton!